Pemirsa Atlet Renang Andalan Jawa Barat Aflah Fadlan Prawira menyumbangkan medali emas bagi Jawa Barat dari cabang olahraga renang perairan terbuka 10.000 meter pada pekan olahraga nasional PON 20 tahun 2021 yang berlangsung di Teluk Fios, Sudarso Kota Jayapura, Papua Selasa ini. Perenang Jawa Barat Aflah Fadlan Prawira berhasil menjadi yang tercepat pada cabang olahraga renang perairan terbuka 10.000 meter PON 20 tahun 2021 dengan catatan waktu 2 jam 2 menit 50 detik 457 second. Atas prestasi tersebut Fadlan berhak atas medali emas untuk medali perak direbut oleh Atlet Jawa Timur M. Dimas Permana Sidik yang mencetak waktu 2 jam 6 menit 6 detik 357 second. Sedangkan medali perunggu jatuh ke tangan atlet DKI Jakarta Joe Aditya dengan catatan waktu 2 jam 7 menit 53 detik 705 second. Atlet Renang Jawa Barat Aflah Fadlan mengatakan selama lomba tidak banyak mendapat gangguan, suhu dan arus air di Teluk Yosudarso yang menjadi venue pertandingan masih dalam tahap wajar. Fadlan berharap medali emas yang diraihnya menjadi pembuka bagi medali emas lainnya sebab masih ada 11 nomor lain yang akan diikuti oleh atlet yang tampil di Olimpiade Tokyo beberapa waktu lalu tersebut. Pemikannya setiap laut itu punya karakteristik sendiri, tadi kendalanya mungkin ada sedikit arus di putaran kedua dan ketiga juga mungkin karena ombaknya ke arah sini juga ada banyak beberapa sampah cuman ugu-rugu juga gak ada hari ini terus suhu juga normal gak terlalu panas dan cuaca juga terik-terik jadi overall cukup puas dengan hasil tadi sangat puas Alhamdulillah bisa memberikan emas di open water yang pertama buat Jawa. Ketua Harian Pengprof Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Jawa Barat Muhammad Farhan mengatakan target Jawa Barat pada PON ke-20 tahun 2021 yaitu meraih gelar juara umum di berbagai cabang olahraga akuatik seperti yang didapat pada PON ke-19 Jawa Barat tahun 2016 lalu. Di persatuan dengan atletik itu kan cabang olahraga yang memang secara tradisional dimiliki lah oleh Jawa Barat gitu ya jadi kita mempertahankan tradisi itu bagaimanapun juga target kita sebagai juara umum di renang harus kita pertahankan insya Allah. Hingga hari kedua pelaksanaan cabang olahraga renang perairan terbuka PON ke-20 tahun 2021 tim Jawa Barat telah mengoleksi satu medali emas, satu perak dan perunggu. Cabang olahraga RPT masih menyisakan dua nomor lagi yaitu 3.000 meter putra-putri yang akan berlangsung pada hari Rabu. Irfan Haryadi, Bandung TV